Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu produk toner dari Cosrx. Yaitu exfoliating tonernya ya. Salah satu exfol toner dari Cosrx. Yang namanya AHA 7 Whitehead Power Liquid. Ini dusnya, kemudian ini produknya. Jadi di sini cuma ada AHA ya, nggak ada BHA-nya. Khusus AHA aja. Dan di sini ada 7 kan, dia kandungannya 7% Glycolic Acid. Untuk packagingnya sama ya, seperti produk-produk Cosrx pada umumnya. Dia slim, ramping seperti ini. Ini isinya ada 100 ml, cuman ini dia botol pump ya, bukan spray. Untuk teksturnya, dia teksturnya, aku kasih lihat, cair sih. Tapi nggak yang benar-benar kayak air ya. Aku bisa bilang kayak ada sedikit emollient-nya. Ada sedikit emollient-nya, walaupun ini kayaknya sih setauku nggak ada oil-nya. Tapi rasanya tuh nggak yang benar-benar ringan kayak air. Ada kan toner yang benar-benar ringan kayak air yang pakai spray biasanya. Ini nggak seringan itu. Walaupun dia masih ngalir seperti air tadi, tapi dia nggak seringan itu. Untuk baunya, ada sih baunya. Tapi aku nggak bisa kategorikan ini bau apa. Menurutku sih setauku dia nggak ada fragrance-nya ya. Jadi kayaknya bau salah satu produknya deh. Mungkin ini baunya apple fruit water. Karena itu ingredients pertamanya. Oh iya, ini tadi termasuknya gampang di layering ya. Aku biasanya nggak pernah ada masalah sih. Selama layering produk ini aman-aman aja di layering dengan apa aja. Memang aku pakainya biasanya sih di urutan pertama. Tapi kalau pun mau di urutan kedua nggak apa-apa. Tapi nanti soal itu aku akan jelasin lebih lanjut. Aku mau bahas ingredients-nya aja dulu. Oke, yang pertama dia ada virus malus atau apple fruit water. Good, aku suka. Kenapa? Karena urutan pertamanya nggak sekedar water. Bukan sekedar air aja. Tapi virus malus atau apple fruit water. Apple fruit water ini dia kandungannya AHA alami ya. Jadi udah bagus sih menurutku karena komponen terbanyaknya dia ada AHA alaminya. Nah, untuk yang kedua dia ada butiran glicol biasa. Bunya humectant. Next ada glycolic acid 7%. Ini lumayan tinggi sih menurutku glycolic acid 7%. Kalau kalian pakai tonernya Avoskin. Kalian suka tonernya Avoskin yang miraculous refining. Itu kalau nggak salah dia AHA-nya itu 5%. Itu aja aku udah kerasa cekit-cekit. Nah, ini 7%. Jadi jauh lebih cekit-cekit dari itu. Apalagi ini tadi dilarutkannya bukan water. Dilarutkannya di apple fruit water. Jadi udah ada AHA alaminya. Ada glycolic acid-nya 7%. Jadi kalian bayangin sendiri AHA-nya bener-bener kerasa lah ini. Terus next. Tadi ada niacinamide. Niacinamide itu bisa untuk membantu mengatasi jerawat ya. Mencerahkan juga menghilangkan noda bekas jerawat. Mengatur produksi minyak di wajah. Terus ada sodium hydroxide. Ini dia pH adjuster sih. Jadi dia ini sifatnya alkali atau basah. Kan produk ini sifatnya asam ya. Jadi harus ada pH adjusternya untuk menyeimbangkan pH-nya. Makanya si sodium hydroxide tadi sifatnya basah untuk menstabilkan pH. Next ada 1,2 hexanediol. Ini untuk melembabkan atau melembutkan kulit. Terus ada panthenol. Ini anti-inflammasi. Next ada sodium hyaluronat. Saudaranya hyaluronic acid. Dia melembabkan juga. Tapi ini partikanya lebih kecil. Lebih mampu masuk ke pori-pori lebih dalam. Jadi lebih melembabkan biasanya. Terus next ada santan gum. Dia fungsinya sebagai pengawet, pengental. Next ada ethyl hexanediol. Ini sebagai pelarut. Terus udah itu aja. Gak banyak kan? Seperti biasa. Kalau air ekspiasanya ingradiasinya gak banyak. Untuk manfaatnya sendiri. Kalau diklaimnya dia. Bentar aku bacain. Klaimnya dia. Mengeksfoliasi dengan gentle. Untuk menghasilkan kulit yang lebih. Radian, lebih bersinar, lebih cerah lah. Tapi sebenarnya manfaatnya aku dapat lebih dari itu sih. Karena menurutku ini. Lumayan oke ya. Manfaatnya. Yang pertama. Dia efektif banget buat ngebersihin whitehead. Whitehead tuh bener-bener. Dibasmi bersih lah sama produk ini. Terus selain itu. Ini juga sangat efektif untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Satu dua kali pemakaian aja. Bekas noda bekas jerawat udah budar sih. Cepet banget menurutku efeknya ini. Kerasa banget. Terus selain itu. Dia punya efek mencerahkan. Jadi setelah pakai ini pun. Emang bener. Lebih radian. Sesuai sama klaimnya itu tadi. Dan selain itu juga ada efek anti-aging sih. Menurutku kulit kerasa lebih halus. Bagus. Jadi dari segi manfaat menurutku sangat bagus. Kenapa? Karena dia lebih daripada klaimnya. Klaimnya gak banyak. Tapi ternyata manfaat yang aku peroleh cukup banyak. Kalau dari segi kekurangannya ya. Sekarang yang pertama. Ini glycolic acidnya 7%. Tadi kan aku udah bilang. Tonernya Avoskin yang glycolic acidnya 5% aja. Aku udah kerasa cekit-cekit. Apalagi ini yang glycolic acidnya 7%. Bukan cekit-cekit lagi. Udah kerasa perih sih. Kadang di area hidung sini aku gak kuat biasanya. Nah terus gimana? Biasanya aku akalin cara pakenya. Misalnya sebelum aku pakai toner ini kan aku cuci wajah ya. Cuci muka. Nah waktu muka aku masih agak basah. Itu aku udah aplikasiin ini. Jadi seolah-olah seperti kayak diencerkan ya. Jadi gak terlalu ngefek. Istilahnya. Agak menurunkan efektivitasnya sih memang. Tapi lebih nyaman aku gunakan seperti itu. Atau bisa juga aku pakai hydrating toner dulu. Setelah aku pakai hydrating toner baru aku pakai dia. Itu juga lebih nyaman rasanya. Memang efektivitasnya akan menurun. Dibandingin waktu kita langsung pakai ini dalam kondisi kulit kering. Jauh lebih nampol memang efeknya. Cuman itu tadi. Kulitku gak kuat. Jadi kalau dipaksain biasanya dia jadi sensitize. Nanti habis itu jadi gampang kemerahan di area hidung atau pipi sini. Jadi aku agak hati-hati memang waktu pakai dia. Terus selain itu aku gak bisa terlalu sering pakai produk ini. Paling seminggu sekali sih. Seminggu dua kali aku gak kuat. Nanti kulit jadi sensitif. Jadi bagus tapi kulitku yang gak kuat. Produk ini bagus tapi kulitku yang agak-agak kurang kuat. Jadi kurang cocok aja dengan kulitku. Tapi sebenarnya sih aku suka. Manfaatnya efeknya tuh sangat-sangat kelihatan. Bagus. Cuman ya itu tadi. Mungkin kalau ditanyakan mau reporses atau gak, gak berani sih. Kenapa? Aku takut ya kulitku jadi jauh lebih sensitif lagi. Jadi aku prefer cari produk lain mungkin yang punya efek walaupun gak senampol dia. Tapi yang lebih bersahabat lah sama kulitku. Terus kalau ini aku agak sensitif. Kenapa dia hampir habis? Kenapa bisa aku pakai sampai habis? Itu karena aku pakai dia di kulit kepala. Ya aku beneran pakai di kulit kepala. Jadi kayak fungsinya kalau kulit kepala kalian gampang berketombe. Gampang kotor. Sel-sel kulit matinya banyak. Ini bisa ngebantu sih ngebersihin sel-sel kulit mati di kulit kepala. Biasanya aku pakai sebelum aku sampoan. Itu aku aplikasiin dulu di kulit kepala. Merata ya kulitnya aja. Jangan rambutnya. Rambutnya gak perlu cukup kulit kepalanya aja. Tunggu sebentar setelah itu sampoan. Nah itu hasilnya jauh lebih bersih kulit kepalanya. Dibandingin cuman sampoan biasa aja. Atau kalau kalian punya sampo. Yang sampo-nya itu kurang bisa ngebersihin kulit kepala. Tapi kalian mau pakai itu sampo sampai habis. Sayang kan karena udah dibeli. Kalian kalau misalnya punya ini bisa dipakai di kulit kepala. Atau gak harus ini sih. Intinya apapun AHA. Yang ada kandungan AHA-nya. Bisa dipakai di kulit kepala. Untuk ngebersihin kulit kepala. Jadi lebih eksfoliasinya lebih cepat. Lebih bersih kulit kepalanya. Itu nanti bisa ngebantu. Mengatasi masalah ketumbe. Atau kulit kepala yang gampang lepek. Itu sih salah satu tips dari aku. Oke. Untuk kesimpulannya. Menurutku ini produk bagus. Cuma emang kurang cocok aja di aku. Kalau kalian tahan sama glycolic acid 7% sih. Ini recommended. Oke. Sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye. 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 Terima kasih.